Terima kasih telah menonton! Itu yang ada di otak gue kan. Karena gue suka Gundam dan gue bener-bener sering banget gambar itu kan dari gue kecil juga gitu. Dan gue main juga model kit mainannya. Akhirnya ya referensi dan otak gue mengasah skill gue kalo gambar tuh mungkin ke arah-arah sana gitu. Tapi itu ngebantu gue juga buat kepekaan soal kayak misalnya dari gambar-gambar gue tuh. Gue tau nih cara gambar yang bisa ngasih informasi bentuk yang baik buat ke desainer lain atau ke teknisi. Atau ke orang produksi buat ngasih tau bentuk yang mau kita desainnya kayak gini gitu. Jadi itu media komunikasi dan ditambah lagi karena gue seneng Gundam. Gue ngeliat banyak hal kayak soal gambar perspektif dan gambar tampak exploded kayak gitu-gitu. Dari selama gue main Gundam tuh ngebantu gue banget buat cara gambar yang enak diliatnya kayak gimana. Akhirnya merembet-merembet ke apa yang gue bikin saat ini gitu. Yang gue nikmati dari pekerjaan gue atau mungkin passion gue gitu. Gue bisa show off kalo ini gue bisa bikin ini loh. Dan orang-orang bisa liat itu secara jelas. Gue bisa jadi apapun tapi karena ini bidang yang emang dari kecil gue konsisten disitu. Karena gue ngerasa lu buat jago sih bisa banget gitu. Yang susah tuh konsisten mood gue. Dari kecil gue suka gambar, gue suka Gundam, gue suka mobil, suka motor-motoran. Dan sekarang gue disini dan gue bisa bikin gitu kasarnya. Gue bisa bikin bareng temen-temen gue. Ya udah akhirnya gue bisa show off ke orang-orang dari ya ini passion gue ini tuh gue gitu. Desainnya sempurna. Gak ada sih gue menurutnya desainnya sempurna. Karena desain tuh akan selalu berkembang. Desain lu hari ini jadi beres. Karena dipatahin sama waktunya emang hari ini harus beres. Jadi kalau dikasih waktu sebanyak mungkin akan selalu bisa berkembang. Bahkan yang sekarang kita pikirin kayaknya mobil gini-gini aja deh kayaknya motor gini-gini. Gak tau 100 tahun ke depan kan yang gak kita pikirin ternyata oh jir ternyata bisa kayak gitu ya. Sehingga akhirnya gue sekarang di Travis Oka agak bukan berubah sih apa ya. Agak lebih mengerucut gitu loh desain yang menurut gue bagusnya yang kayak gimana. Kalau sekarang sih gue lebih menyukai apa ya less is more gitu loh. Simplisitas gitu. Jadi kayak gak usah terlalu banyak bentuk aneh-aneh gitu yang unnecessary. Gue punya kayak perkataan buat gue sendiri gitu. Jangan jatuh cinta sama desain yang lo buat gitu loh. Karena lo akan meninggalkan desain yang itu. Kayak anjir bagus banget desain gue yang ini gitu. Kadang lo terlena gitu. Kadang gue juga sering kayak anjir bagus banget. Masa ditolak sih kayak gitu. Kata supervisi gue gue coba cari lagi desain yang lain. Nanti pas gue cari lagi, pas gue desain lagi ternyata ya bener juga. Jadi kayak emang selalu bisa aja dikembangin gitu. Tapi kan balik lagi ke tujuan awal produk ini buat apa. Terus kalo di dunia kerja di industri tuh ada aspek bisnis ekonomi yang akhirnya ya udah emang. Waktunya cuma segini. Budgetnya segini. Metode produksi segini. Udah itu yang lo desain gitu. Selama itu efektif. Udah itu yang kita buat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.